Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat belajar Jumpa lagi di podcast Prodi Tedris IPA Ya jadi kali ini podcastnya Dua lagi ya? Iya dua lagi Dosen dan mahasiswa Oke, kemarin kan kita udah belajar Mengenai dosen ya Kayak tipe dosen Terus bagaimana dosen Nah, kayaknya menarik sih Kita bahas bagaimana sih caranya Biar cari muka gitu Eh, biar cari muka sih Kayak disenangi dosen Kayak bapak penyatit dan terlihat Gimana caranya biar disenangi Oh, jadi ceritanya nih Sintang mau ketau nih Gimana sih jadi Apa ya Pemurut ya Pemurut ya dosen Bisa diandalkan Iya, boleh Buat nilai Ini kayaknya Domerang nilai Oke sih gak bisa dipungkiri Pemurut juga Pengalaman jadi mahasiswa juga sama gitu ya Jadi Kalo jadi mahasiswa Kalo kita jadi mahasiswa Gimana caranya biar diberikan dosen Itu jadi Istilahnya kesem-sem Kalo Kerenal ya Kalo misalkan Kalo Angkatannya Sinta Atau tiga kelas Tiga kelas Tiga kelas Berapa ya Sebilan puluh Lebih kan Gak mungkin kan Hafal secara singkat Jadi Bener sih Muka cermuka sih sebenernya Tanya lebih dikenali gitu Oke Istilahnya Terlihat Terlihat Tiga kelas Tiga kelas Tidak kurang dikelas gitu Kalo Saya sendiri Kalo misalkan Dari perspektif Mahasiswa Jadi ketika menjadi bantuan itu, seneng yang namanya review Review mata kuliah, jadi kalau catatan, kalau Sinta mencatat apapun Sesekali aja sih Karena sekarang ada powerpoint dan sebagainya kan Kalau zaman dulu kan, semua zaman dulu Masih pakai OHP Ya, kayaknya menderita ya Jadi kalau dulu masih pakai OHP, terus banyak dosen yang juga masih pakai panturis Karena karakteristik atau kuliah itu memang lebih ke mencatat Karena lebih ke perhitungan dan lain sebagainya Kalau di saya begini, itu kan ada gini-gini dengan studenya Banyak segit-gitungannya Yang biasa kita lakukan adalah review mata kuliah Jadi buat peta konsep, kemudian membuat Yang paling sekian buat catatan-catatan kecil Jadi bukan untuk nyontek ya Di review kembali gitu ya Itu sebenarnya senjata Kan nanti ada sistem SKS gitu Kan seneng ya, kalau misalnya ujian atau apa itu kan Belajarnya malam Nah, jadi gak usah Jadi gak usah banyak catatan Kalau saya dulu punya catatan kecil-kecil Jadi udah punya bekal gitu Iya, jadi udah punya bekal untuk belajar Jadi untuk memudahkan Apa ya Memudahkan Untuk belajar sih Atau seringnya gini, kalau dulu Nge-geng gak Sinta? Nge-geng, waktu silahat satu pak Sekarang ya Jadi kalau dulu di kuliah itu sering dibuat kelompok belajar sih sama manusia Tapi kita juga bisa pindah-pindah kelompok belajar Karena mungkin Kalau saya dulu sering praktikum Kalau medium praktikum itu kita buat kelompok Kelompoknya itu kelompok belajar Kelompok belajar itu Desain Bagi tugas Jadi bagi tugas yang mau dicatatat Ini siapa yang mau dicatatat Ini siapa yang mau dicatatat Itu sebenarnya trik Untuk ngakali Misalkan catatan Jadi kita bagi tugas Jadi nge-review itu penting banget ya Pak Tertama kalau kamu Tentu menjadi kayak sok tau Pas dosennya kanya Iya Kalau dosen pas ngeranya Kita langsung nge-post gitu Langsung kelihatan Jadi penting nih buat review Atau ada terus lagi Kalau pas dosennya sama nih Injem catatan ke aklas Ini bukan itu sih Kayak lebih tau dulu gitu Jadi kamu harus lebih tau dulu Teman-teman yang lain Itu salah satu tips sih Kalau misalkan mau langsung kelihatan Nah Kalau yang selanjutnya itu Bangun komunikasi dengan dosen Itu juga penting sih Jadi Bagaimana cara kita Berdialog Kalau misalkan dosennya Kita misalkan seluruh tanah finansi Kita langsung tanya saja Jadi sering-sering komunikasi Ya Sering komunikasi juga Hal yang Apa ya Membuat kita Makin ketabungan dosen Iya bener juga sih Sudah Sudah Tapi waktu semester baru-baru ini sih Pak Itu sering Kasi apa? Pais Pais Mesti ya Susah nih mata kuliahnya nih Iya Oke Ada tips lagi ya Kawasin nanti kira-kira Itu Pak Ke asas skill sih Pak Gimana? Jadi kan kayak Aku punya buckle dari MA itu ya Mungkin kayak Lebih suka di organisasi Kayak asas skill kemimpinan Kayak gitu Jadi disini aku mencoba untuk Ikutnya organisasi yang ada kemimpinannya Mungkin kayak di HMPS Atau Intra Extra Kayak gitu Jadi aku asas terus aja Skillku itu Kayak gitu Mungkin aku ada di public speaking juga Nah itu kuasa aja terus Jadi nanti Lebih menonjol sih Kalau Dulu ya Ketika kuliah itu Sebenernya Yang Selalu saya ingat itu Alumni Atau lulusan dari Prodisa Kan banyaknya Nah bagaimana Ketika nanti saya lulus Ini saya jadi berbeda Untuk punya nilai plus Ke mereka Jadi Kalau dulu Kuliah Itu juga Nyambi-nyambi less Ya udah less Kita Kursus teknisi Kemudian ambil kursus Apa ya Banyak Saya ambil kursus teknisi Kalau sekarang Semuanya pakai laptop Kalau dulu Masih pakai komputernya Kursus teknisi Karena apa? Karena Banyak sih kan dosen yang Istilahnya gap tech Kalau yang udah berumur kan Mengikuti teknologinya masih kurang Tapi itu masih dibutuhkan Kursus teknisi Ngambil celah Kalau misalnya Ngambil celah Di situ Jadi Persus teknisi Nanti kalau misalnya Ada kesulitan Kutu memploi Atau masang RPG Itu Oh boleh Bisa dikir ya Bisa Terus Apa ya Bahasa Inggris juga Jadi kalau dulu Kuliah itu Kebetulan Ada kelas Di kelas Internasionalnya Jadi khusus Nanti prepare Untuk Mengajar di Kalau dulu ada SBI Di kursus Berbahasa Inggris Di sekolah berbasis Internasional Perintisan sekolah Berbasis Internasional SBI Sekarang gak ada Kalau dulu itu ada Maka dulu juga Kursus Bahasa Inggris Tapi saya rasa sekarang Bahasa Inggris mudah Di pelajari Di akses di internet Di akses di internet juga banyak Nah Pokoknya ingat-ingat aja Kamu itu Nanti lulus Baru ratusan Atau ribuan orang Bedanya itu Apa Skill itu juga Apa ya Dapet Apa ya Dapet Celah ke dosen juga Kalau misalkan ada dosen yang Kesulitan Atau misalkan ada Tugas yang banyak Kan Biasanya dia tidak punya project Biasanya tidak punya project Pemelitian Atau apa Atau punya Kebutuhan untuk menerang Hasilat Bahasa Inggris Biasanya kita dibatkan Jadi lebih manfaatin Iya Manfaatin Kita juga bisa dekat dengan dosen Nah Kalau yang penting juga Itu ketika nanti Ketika ini Jadi mahasiswa ya Jangan lupa kalian Bangun jaringan yang luas Itu penting Itu penting Itu penting Itu penting Tadi kan Tugas dosen kan Gak pribadi Ada penelitian Penabdian Ada pengajaran Nah Kalau di dosen itu Harus melakukan penabdian Atau apa Terus Harus butuh koneksi Atau butuh Apa ya Masyarakat sasaran Misalkan Dia kan harus cari cari Nah Kalau dulu Pas jadi mahasiswa itu Apa ya Kita Jadi team projectnya Dosen Jadi dosen itu Dalam mengembangkan Ilmenya itu Punya team Nah Kita harus Yang jadi teamnya ini Harus punya jaringan yang luas Jadi kayak Kita kalau udah punya Bekel terus diambil Kan Iya Jadi kalau dulu gitu Saya sering Pas jadi mahasiswa itu Kalau barisinya sama gimnas Gimnas gitu Keren emang Ini sih Kadang asal masuk dinas Jadi pernah Ketika jadi mahasiswa itu Karena Oh saya mau buat proyek ini Sama dosen Itu asal masuk Dinas Cuma tanya pak Saya mau tanya-tanya nih Terkait dinas ini tuh Jadi sengaja masuk Sengaja masuk Iya Jadi dia capek bingung Kenapa Ada apa ya Jadi Saya bilang Ada yang kita mau Apa ya Tau lebih banyak Ada yang pakai dengan Binas ini Dan lain sebagainya Kayak cari-cari info gitu ya pak Iya sih Agak aneh sih Tapi kan Abis itu jaringannya Tau gak luas Iya bener Ada merupakan juga Terus apa lagi Kira-kira sih Kalau organisasi Itu udah gak sih pak Sebenernya Hmm Kalau organisasi Itu kan Lebih kita jadi tamu kan Iya Jadi Jadi Kalau organisasi Itu Itu Merupakan Wadah sih sebenernya Jadi itu sebenernya Apa ya Sebenernya Tidak harus Organisasi sih Lebih ke Pengembangan skill Tapi kalau Ada organisasi Itu sebenernya keuntungan Jadi kalau misalnya Di kampus Itu punya Wadah-wadah Atau organisasi Variatif Itu sebenernya Untungan bagi Mahasiswa Bagi mahasiswa Kenapa Karena Terkadang Kita kan Punya passion Atau punya hobby Iya Bagaimana Cara kita mengembangkan Albi itu Agak wadahnya gitu Nah Agak wadahnya Kalau Sinta ikut apa Kalau aku di kampus itu Ikut HMS HMS Terus Pernah sih beberapa Ikut Ekstra Tapi Putus ditengah jelas Putus ditengah jelas Kalau di luar kampus Kalau di rumah Aku ikut Di organisasi ke agama Kalau di kampus Kalau saya Udah di flash Baca di malah sesuai Itu ada Kalau UKM Jadi ini Kegiatan malah sesuai Itu punya Beberapa cabang Ada yang Bapak dan menak Nah Kalau ini Saya ikut Saya ikut ya Rekayasa pengetahuan dan teknologi Wow Jadi kayak itu Aduh Lebih Mencari celah juga Jadi kalau Rekayasa pengetahuan dan teknologi Itu kan Kita bahasnya kaya tulis Iya Jadi agak relate dengan tugas-tugas kuliah Jadi sebenarnya banyak perkuliahan yang Tugasnya kan buat maka orang Iya Kalau lewat ritek itu kan Kita jadi Lebih kan Sangat terbantu Kalau saya dulu Karena memang seneng Dengan menulis Jadi ikutnya Kayak saya lewat pengetahuan dan teknologi Seneng menulis dan meneliti ya Terus Itu Kalau bagi saya Sangat membantu untuk perkuliahan Betul Tapi kadang kan Orang yang ikut YouTube organisasi Itu kan sibuk banget Kadang juga Tinggalin pelajaran Itu Tinggalin image Sebenarnya Kalau menurut saya Itu pilihan Jadi Ketika kalian ikut sebuah organisasi Itu kan Pilihan kali Tapi kan Kita sebagai Kita Kalau kita Jadi mahasiswa Kalau saya jadi mahasiswa Atau kamu jadi mahasiswa Itu kan Punya responsibility Atau tanggung jawab kan Jadi Kalau kamu memilih hal Berarti harus tahu konsekuensinya Dan harus bertanggung jawab Oke Dan ketika jadi mahasiswa Itu kan tugas utamanya Adalah di perkuliahan itu Maka seharusnya Bagaimana mahasiswa itu bijak nih Bagaimana mengatur jadual Kemudian Apa ya Memilah lebih prioritas mana Ketika ada ujian Atau Ada kegiatan organisasi Kayak skala prioritas betul ya Nah dibuat skala prioritasnya Kayak gitu Kalau Gak tahu ini kalau persis saya Dulu berkajar di mahasiswa itu Saya skala prioritas Sekitar yang Berorganisasi itu Mulai dari semester 2 Sampai semester 5 6 Itu sudah Mulai saya kurangi Karena memang mengajar target untuk lulus Oh jadi 2 sampai 5 itu Lincang-lincangnya Iya itu Lincang-lincangnya sih Terutama semester 3 4 Nah Senang-senangnya gitu Plus Sinta nyari kerja gak Iya Nah Tapi selain organisasi Kadang ada beberapa mahasiswa Yang Nyambi Nyambi Itu juga Dilihan Jadi skala prioritasnya Yang mana itu harus Pintar-pintar Jadi lebih mengatur waktu Tapi Dengan seperti itu Kita jadi Apa ya Kalau saya sendiri Merasakan ketika Sudah kerja Gak masalah Ketika dapat A, B, C, Dugas Sebagainya Ya Udah Udah terlatih Udah terlatih Bukan Ngeyak 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 Nolok Kadang bantah juga Iya Ada bantah kan Demes sih Apa sih Kalau zaman Saya merasa Kalau zaman saya Dan yang Melayu sesuatu sekarang Itu banyak Melayu sesuatu sekarang Yang nganja-nganja Nganja-nganja Nah Tapi Dari sisi kreatifitas Saya bisa akui Untuk saat ini Karena musim teknologi Sudah mendukung Jadi mereka lebih kreatif Tapi Dari tadi Banyak yang ngelak Banyak yang ngelak Tapi Tergantung Tergantung Komunikasinya Dengan pesen Bagaimana cara pesen itu Memberikan feedback Ke Apa ya Ke mahasiswa Gak bisa Gitu sih Jadi Kalau Sejauh ini Saya masih merasa Sangat bersatu Dengan mahasiswa saya Yang Gitu sih Kayak lebih Akhir Oke Ada tips Berapa tadi 6 Atau 7 Berapa tadi Berapa ya Pak Ada view Terus Ada dekat dengan dosen Ya Komunikasi dengan dosen Terus Asal skill Ya ada asal skill Organisasi Organisasi Banyak jaringan Banyak jaringan Terus yang Menteri memasukan Iya Tepat Ada Tujuh Tujuh Jadi Ini buat teman-teman ya Buat sobat Belajar Ini Tips dari Pak Imad Gimana sih caranya Versi saya ya Versi Beliau Jadi mahasiswa juga Malah kita Saya juga pernah jadi mahasiswa Dan punya mahasiswa Jadi kayak Gimana caranya sih buat Bukan cari muka sih Kayak Disenangi Lebih disenangi dosen Oke Ya gitu ya guys Itu dulu kali Ya itu dulu kali ya Dan tetap Patengin terus ya guys Podcast-podcast Dari Prodita Trisipa Selanjutnya Oke Tetap di channel youtube Aku Nita Trisipa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih